Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi dengan saya buzaini di kampus tutorial untuk videokan ini kita akan membahas yaitu mengenai kanva di HP jadi materi ini adalah materi lanjutan materi sebelumnya yang membahas teks kanva hari ini kita akan membahas cara lengkap yaitu bagaimana cara menambahkan efek teks di kanva bagi teman-teman yang ingin mempelajari video lainnya teman-teman bisa cek di deskripsi video ini pilih yang ini ya untuk kanva di HP di dalam kanva ya kita bisa menambahkan efek-efek tertentu ya banyak sekali efek yang bisa kita gunakan ya tentunya efek ini sangat bermanfaat sekali ketika kita mendesain ya di dalam desain kita pasti oke untuk menambah teks ya menambah teks teman-teman bisa klik tambah plus ya lalu pilih teks ya kita tambahkan teks dulu ya lalu misalkan tambahkan ini tambahkan yang judul nah ini judulnya saya ganti efek teks seperti ini ya efek teks Oke seperti ini ini saya taruh atas teman-teman ya lalu saya duplikat untuk nah karena nanti kita yang kita lihat beberapa efek ya Oke seperti ini saya perbanyak Oke saya di dulu yang bagian atas Oke untuk menambahkan efek teks teman-teman pilih teks yang mau ditambahkan efek lalu lihat pada bagian bawah menu di bawah lalu geser ya geser lalu disampai ada bagian efek ya pilih efek Hai nah untuk efek disini dapat teman-teman pilih ini tidak ada ya tidak ada yang kedua ada bayangan nah bayangan lalu ini kan ada efek bayangannya ya ini saya berbesar ya ada efek bayangannya kita juga bisa mengatur efek bayangannya dengan cara klik tengah-tengah pada efek bayangan ini ini ada kan garis-garis tiga kita klik nah kita bisa mengatur offset offset ya offset ini jaraknya arahnya ya arahnya lalu buramnya ya semakin ke kanan semakin buram transparansi juga warnanya seperti ini ini untuk efek teks bayangannya ya lalu yang kedua kita bisa memilih efek timbul ya efek bayangan dan timbul ini kurang lebih mirip ya yaitu memberi seperti memberi efek bayangan ya dapat teman-teman lihat ya bedanya kalau yang efek ini timbul itu pengaturannya cuma intensitasnya ya ini intensitasnya cuma diatur seperti ini sementara kalau bayangan kita bisa ngatur arah warna dan lain-lain lalu ada juga efek efek baru enggak ya efek baru enggak kita edit nah efek baru enggak ini seperti efek memberi efek outline atau garis tepi pada teks tetapi yang di dalam teksnya itu hilang ya jadi transparan nah dapat teman-teman ini transparan ya bagian tengahnya dan bagian tepinya berupa outline berwarna hitam lalu ada juga efek tadi berungga splice ya nah efek splice ini adalah efek yang sering digunakan ya yang sering saya gunakan ketika kita mau menambahkan garis tepi ke dalam teks ya ini untuk menambah garis tepi misalkan ketebalan saya tambah offsetnya ini jaraknya ya 0 arahnya 0 ya warnanya misalkan merah nah efek saya atur dulu ketebalan nah dapat teman lihat disini seolah-olah warna merah lalu ada outline atau garis tepi berupa hitam ya ini untuk membuat efek garis tepi ini yang sering saya gunakan lalu ada juga echo echo saya jarang ya neon kalau teman-teman ingin memakai ini ya memakai desain tema neon ya bisa dipilih neon atau glitz ya ini yang paling sering lagi adalah latar belakang latar belakang ini memberi ini ya ketika kita klik latar belakang nah ini akan mengatur ini ya ada latar belakang di teks kita kelengkungan itu mengatur kelengkungan sudut dari ini ya latar belakangnya dapat teman lihat semakin kesini sedangkan melengkung yang sebarkan ini adalah ketebalan ya semakin kecil semakin menipis transparansi adalah transparannya warna adalah warna dari ini shape nya ya yang seperti shape itu seperti ini ini oke ini saya gunakan saya gunakan juga ya jadi yang sering itu ketebalan lalu ini ada garis tepi lalu bayangan atau timbul lalu selanjutnya ya selain efek tag itu itu ada juga efek tag lainnya ya tadi kan efek tag efek tadi kan gaya nah ada juga bentuk ya gaya bawahnya itu ada bentuk bentuk ini adalah efek teks yang bisa melengkung ya misalkan sebentar ya ini saya geser kebawah nanti nabrak ya kalau di srk misalkan seperti ini saya efek lalu bentuk lengkungan ya lalu saya edit saya setting ya ya dapat teman lihat ini kalau 0 tidak melengkung tapi semakin kesini semakin melengkung ya teman-teman dapat teman lihat disitu kelihatan ada lingkaran baris bantunya oke seperti ini dan juga bisa ke ini ya oke seperti ini oke tadi melengkungnya kebawah ya kita juga bisa mengatur melengkungnya gaya melengkung ke atas ya dengan cara kebalikannya oke seperti ini oke jadi kita bisa melengkungkan ke bawah juga bisa melengkungkan ke atas oke seperti ya teman-teman yaitu bagaimana cara menambah efek teks di kanva oke jika ada pertanyaan silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati